Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membagikan sebuah partai catur yang sangat keren dan sangat menarik. Pertandingan antara Magnus Carlsen, pemain nomor satu dunia, melawan Nijad Abasov. Dalam acara Pidea World Cup tahun 2023. Dan dalam turnamen ini, Carlsen berhasil meraih gelar juara. Di sini Magnus Carlsen bermain dengan putih dan di papan kita ada Sicilian Rosolimo, gajah lanjut B5. Rosolimo atek. Lanjut E5, gajah pukul kuda dan pion kali gajah. Lanjut B3, D6. Oke, kira-kira apa langkah selanjutnya dari Carlsen di posisi ini? Dan teman-teman bisa cedap videonya untuk menemukan langkah dari Magnus Carlsen. Oke, Carlsen melanjutkan pion E5. Langkah yang sangat mengejutkan di awal permainan. Apa maksud dari gerakan pion E5? Dan bagaimana jika putih tidak lanjut E5? Tapi dengan gerakan lain yang sedikit lebih lambat? Bisa saja di sini putih mendapat posisi yang kurang baik, misal putih tidak lanjut pion E5. Atau kita ambil contoh di sini, langkah yang normal atau standarnya roh kuda pendek. Maka pion lanjut E5, dan D3, gajah E7, lanjut D2. Maka di sini, hitam siap bermain agresif dengan pion lanjut E5. Mencoba meruntuhkan pion E4. Dan berita baiknya di sini, file F sudah terbuka untuk benteng hitam sayap raja. Tapi perhatian utama kita di sini adalah gajah terang hitam. Gajah terang hitam di sini akan mempunyai peran yang lebih aktif untuk membantu permainan dalam hal serangan atau pertahanan hitam. Oke, dan mari kita bandingkan dengan langkah pion E5, juga langkah dari Magnus Carlsen. Dan kita akan perhatikan bagaimana peranan gajah terang hitam setelah putih lanjut E5. Lanjut pion kali pion. Karsen di sini melanjutkan pion D3. Karena jika kuda lanjut pukul pion, hitam kemungkinan akan melanjutkan menggarpuh benteng dan kuda. Jadi putih lanjut D3. Ini mengingatkan saya pada beberapa permainan dari Alva Jero dan juga Lela Cess Jero. Dengan memberikan pionnya cuma-cuma untuk mengembangkan ide dan strategi ke depannya yang tentunya akan lebih dalam. Terutama atau fokusnya untuk memati surikan gajah terang hitam. Diagonal gajah sekarang terblok pion E6 dan juga jika ke B7 terblok pion C6 dan juga bila A6 dan tentunya Carlsen akan mendorong pion C4. Jadi gajah terang hitam di sini benar-benar mati kutu. Baik, mari kita lanjutkan. F6. Lanjut D2. Kenapa Carlsen kuda tidak lanjut C3? Tentu sangat jelas di sini idenya. Mencegah kedua pion hitam untuk tidak merusak susunan pion. Karena bila lanjut ke C4, maka kuda siap memukul pion. Dan bila lanjut G4, begitu pula kuda bisa menghantam pion. Oke, lanjut H6. Benteng G1. Oke, dan ini mungkin terlihat aneh. Dan juga variasi ini belum mempunyai nama. Atau kita bisa sebut dengan variasi freak attack atau serangan aneh. Mungkin putih di sini ingin menyerang dengan lebih cepat. Pion bisa lanjut ke G4. Dan juga berpotensi naik ke G5. Pion Payilha juga dapat mendukung lanjut H4. Padahal juga di posisi ini, menurut pandangan kacamata kita, kalau betul rencananya Carlsen akan mendorong pion G4. Di sini pion Payilha dapat lanjut H3 untuk mendukung pion ke G4. Mungkin alasannya di sini, temponya akan sedikit lebih lambat. Oke, jadi di sini Carlsen lanjut benteng G1. Dan jelas di sini akan membuat hitam merasa tidak nyaman bila melakukan rokado pendek. Dan hitam di sini melanjutkan gajah A6. Dan apa langkah hitam di sini yang dianggap terbaik? Langkah hitam yang dianggap terbaik di sini adalah lanjut A5. Oke, dan jika teman-teman di sini bermain dengan putih, kira-kira apa gerakan selanjutnya yang akan teman-teman mainkan di posisi ini? Dan gerakan terbaik putih adalah Raja F1 menghindari pasungan dari menteri. Dan kenapa Raja harus F1? Karena bisa langkah lain, saya ambil contoh langkah normal, gajah B2. Maka hitam di sini bisa bermain dengan gambit style dengan menggunakan kedua pion Payil C dan Payil E. Pertama dengan lanjut memberikan pion Payil C. Karena kuda terbin oleh menteri, jadi kuda tidak dapat memukul pion. Jadi pion Payil B di sini akan lanjut memukul pion. Maka selanjutnya pion Payil E naik E4. Dan masih sama di sini, kuda tidak boleh memukul pion. Jadi setelah pion lanjut kali pion, maka pion lanjut E4. Apa poin utama di sini? Jelas hitam di sini akan mempunyai gajah terang yang sangat spesial. Gajah dapat lanjut E6. Tentu di sini peran barut untuk gajah sudah selesai. Oke, kita lanjutkan permainan aslinya. Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan. Hitam di sini tidak lanjut menteri A5, tapi dengan langkah gajah A6. Lanjut dengan rencana awal, pion G4, kuda F7. Lanjut E2. Di sini jangkauan menteri putih sedikit lebih luas. Tentunya menambah pengawasan kepada petak terang C4 dan juga E4. Lanjut E7 dan gajah B2. Menteri A5 dan C4. Lanjut G5 dan H4, pion A6. Oke, karena sekarang pion Pail G sudah aman berhasil menempati posisi G4. Lanjut benteng H1, mendukung pion Pail H1. Hitam rokade sayap menteri. Dan begitu pula, Carson rokade sayap menteri. Apakah teman-teman di sini melihat sesuatu yang aneh? Yes, dengan pion A2 di sini gratis dapat dipukul oleh menteri. Apa alasan Carson di sini memberikan pion gratis? Sengaja atau mungkin lupa di sini Carson dengan pionnya yang diancam oleh menteri. Dan Nijat Abbasov di sini berpikir sangat keras. Menghabiskan waktu lebih dari 20 menit. Apakah memukul pion atau tidak menerima pancingan putih memukul pion? Dan jika hitam di sini lanjut kali pion, gratis. Ini bukan ide yang baik dari hitam, karena putih akan lanjut, raja ke C2, dan kemudian menteri akan terjebak setelah benteng lanjut A1. Jadi menteri akan balik ke A5, maka benteng A1. Di sini Pail H1 sudah semi terbuka, tentu ini bukan hal baik untuk hitam. Dan di sini putih dapat melanjutkan gajah C3, dan kemudian A5, tentu aktif menyerang menteri, dan juga benteng. Jadi jelas menteri pukul pion ini bukan ide baik dari hitam. Oke teman-teman, mari kita lanjut. Hitam di sini tidak pukul pion, tapi mengembalikan menteri. Lanjut C7, kuda bermanuper G4, pion kali H4, pion kali H4, benteng G8, pion F4, menyerang pion pusat E5. Dan selah hitam lanjut, pukul pion, pion kali F6, gajah kali kuda. Sebelum karsen memukul gajah, terlebih dahulu lanjut menteri, pukul pion. Dan selah raja lanjut B8, baru menteri, pukul gajah. Karena pion E6 sudah hilang, maka di sini gajah ngundur C8. Lanjut benteng E1, benteng menyerang menteri, menteri kali pion, benteng pukul pion, menyerang menteri, dan juga kuda. Menteri E3, dan benteng lanjut memburu menteri. Menteri D2, lanjut E5. Lanjut raja C2, hitam lanjut dengan raja B7. Dan bila hitam di sini, bermain sedikit trik, dengan benteng pukul kuda. Ya trik ini akan berjalan bila benteng pukul benteng. Karena jelas kuda lanjut melompat E3, menyerang kedua benteng dari putih, juga menyerang menteri. Dan trik ini tentu akan gagal, jika putih di sini melanjutkan gajah kali kuda. Oke, di sini skak seter. Dan benteng keempat di sini akan liau. Oke, kita mundur. Jadi di sini hitam tidak lanjut, benteng kali kuda. Tapi raja lanjut B7, benteng E3, dan menteri lanjut E7. Menyerang kuda 2 kali, jadi kuda melompat F5, menyerang menteri. Menteri kembali menyerang kuda, gajah pukul kuda, dan benteng sekak seter. Benteng mundur, benteng pukul benteng, menteri kali benteng. Menteri pukul kuda, menyerang gajah 2 kali. Jadi benteng menyerang menteri, lanjut menteri F7. Dan pada langkah ke-34, di sini karsen melakukan sedikit kesalahan dengan menteri melanjutkan H2. Dan hitam di sini menghabiskan waktu hampir 10 menit untuk melakukan benteng G6. Dan ini bukan langkah terbaik dari hitam. Jadi sebelum kita lanjutkan benteng G6, silahkan teman-teman di sini jedak videonya untuk menemukan langkah kemenangan hitam di posisi ini. Oke, di sini langkah terbaik hitam, menteri F1. Sudah jelas di sini gajah tidak bisa bergerak, karena bila gajah melenggang, maka benteng menggarpuh raja dan menteri E2. Dan juga bila di sini putih memukul pion, maka benteng makan benteng. Setelah menteri pukul benteng, tentu menteri lanjut E2, sekak di sini hitam akan lanjut memukul gajah R5. Jadi hitam di sini akan unggul 1 gajah. Jadi intinya di sini ketiga perwira putih terkunci atau terbatas gerakannya. Atau misal langkah lain, pion A3, hitam dapat melanjutkan benteng ke G6, dan benteng siap ke G2, sekak seter, atau juga benteng bisa ke G1, pasangan menteri dan benteng hitam, tentu tidak bisa dianggap rewek. Oke, sebaiknya kita lanjutkan permainan aslinya. Oke, teman-teman, kita kembali ke posisi ini. Setelah putih, lanjut H2. Hitam di sini tidak melanjutkan menteri F1, tapi benteng lanjut G6. Lanjut gajah F4, memblok vertikal menteri, karena menteri berpotensi lanjut F3 atau F1. Benteng menyerang gajah, lanjut gajah E3, menjaga petak gelap F2, juga menyerang pion C5. Dan untuk pertama kalinya, di langkah ke-36, Nijab Abasob menggerakkan gajah F5. Oke, gerakan pertama gajah yang terbilang aktif. Lanjut gajah Galipion, menteri G6, raja C3, benteng E6, benteng H4, gajah G4, dan karsen pukul pion dengan gajah. Dan jika raja di sini memukul gajah, maka menteri lanjut G1, sekak, dan kemudian menteri dapat lanjut memukul gajah, beradu menteri. Di sini putih jelas unggul dua pion. Dan hitam di sini merespon menteri F6. Tapi langkah yang dianggap terbaik untuk hitam di sini adalah menteri G7. Jelas selain menyerang raja, juga menteri masih menjaga gajah G4. Dan juga menteri hitam mengontrol baris 7, terutama mengontrol petak gelap C7 yang masih dalam jangkauan menteri putih. Dan jika di sini gajah kembali memblok serangan menteri, hitam dapat melanjutkan menteri G5. Tentu gerakan menteri di sini sangat bebas. Bisa menyerang raja lanjut C1, dan juga dapat lanjut A5 menyerang raja. Oke teman-teman, sebaiknya kita lanjutkan. Jadi apa sop di sini tidak lanjut menteri G7, tapi menteri F6. Raja B4, hitam melanjutkan benteng E5. Karena jika sekarang hitam lanjut memukul gajah, maka menteri dapat lanjut ke C7. Dan setelah raja lanjut A8, maka benteng pukul gajah, jelas benteng siap lanjut ke G8 sekakmat. Atau juga mungkin bisa ke G7, dan kemudian menteri A7 atau B7 sekakmat. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jadi di sini raja tidak pukul gajah, tapi benteng E5. Benteng ini menghalangi ancaman menteri, lanjut B8. Dan setelah raja lanjut A6 sekakmat menteri B6. Tentu ini sangat simpel untuk sekelas Bagdus Karsen, pion D4. Tentu benteng tidak boleh bergerak, karena ancaman sekakmat dalam dua langkah menteri ke B8. Hitam di sini merespon lanjut E7 sekak. Dan pada langkah keempat puluh tiga, setelah Karsen lanjut pion C5, Nijat Abasov Reshine. Jika dilanjutkan raja pukul gajah, maka pion lanjut pukul benteng, karena bila menteri pukul benteng, jelas menteri akan lanjut pukul benteng H4. Bila di sini benteng menyelamatkan diri, jelas sekakmat dalam dua langkah, menteri B8, raja A6, menteri lanjut B6, E, O. Terima kasih telah menonton! Video terbaru dari Kotak Masalah, salam sukses, bahagia selalu, terakhir, jaga diri, sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi.